Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Tentunya bukan hanya canda tawa dan juga kehangatan dan juga kebersamaan yang pasti dinantikan oleh pemirsa yang ada di rumah Tapi tentunya juga petua-petua dan juga motivasi-motivasi bijak dari motivator kita yang penuh dengan kejutan-kejutan manis Seperti kueh kelepuan yang menari bebas di lahar-lahar abu vulkanik panas di pegunungan di Hawaii Dan kita harus memanggilkan dia motivator kita, Ca Lanto Senang sekali saya berjumpa dengan anda orang yang penuh semangat dan optimis ya Saya baru jalan aja dong tertawa ini orang yang ceria Pak, itu bapak sadar gak sih? Ya sadarlah, saya sadar sesadar-sadar Enggak, itu ada yang nempelin Bapak ketempelan Bukan Bapak ketempelan, Pak Bapak ketempelan Ada yang nempelin Bapak Bukan itu Katanya ketempelan ini bisa keluarkan sendiri Bapak Bapak macan Bagian bapak pasti gak sadar itu di belakang ada yang nempelin Tuh Bapak dari mana sih kok bisa menempelin ini Ketemuan anak-anak nakal-nakal banget Tulisan ini enak-nakal yang nempelin Pak Bukan Kalau ini saya sendiri yang nempel Tapi saya dulu nempelinnya waktu saya anak-anak Namanya juga dulu kan saya juga agak-agak nakal waktu anak-anak Aku nggak mau Pak kalau misalkan nakal Ada caranya nggak sih Pak biar nggak nakal? Hei Gimana ya Pak Cusanya? Tetes Oh kalau gitu sekarang saatnya kita Tetes Teka teki sulit Oke baik Di sini sudah ada tiga orang peserta yang siap untuk bertarung di menghadapi TTS ya Pak ya Ya baik Sebelum kita bermain dengan peserta disini kita berikan kesempatan untuk pemirsa di ruang mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB Oke caranya tinggal jawab aja Caranya gampang Caranya gampang Mengarakan pertanyaannya baik-baik yang mengarahkan pemain di lokasi syuting namanya Ada berapa kotak? Sembilan kotak Grup terakhir A Oke di mention ke at WIB underscore net Jangan lupa pakai hashtag WIB underscore Nakal Yang menjawab paling cepat yang tidak paling cepat akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB Baik Baik sekarang kita kembali ke peserta disini Kalau kita lihat tim B sepertinya sudah berdua Kak Bedu sendirian Dia menerawang gitu pikirannya dalam kesendirian Kayaknya kita harus Biasa dong Kalau yang harus kemarin aku harus yang gimana Saratnya udah tau dong Harus yang cantik, smart, beautiful, tertata, amgun, elegan Kita akan langsung panggilkan bintang tamu kita Bianca Liza Terima kasih Berapa Tunggungan? Terima kasih Terima kasih Udah pernah ikut main semua kan? Pernah Jadi jawaban satu benar 100 nilai Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Nah partner kan udah kita datang kan? Biar lebih semangat kita kasih apa nih Cak? Satu ya Oke Bagi yang menang hadiahnya apa? Silahkan Bung Alek Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil hadiah voucher diskon 70% Yang dipersembahkan oleh Bapak Tony Pengusaha nakal Yang mempunyai hobi memelihara ular Silahkan bawa pulang Kita kalau semua di bantuan kita Ini dia TTS kita Ya kita membahas nakal Kita beri kata bantu nakal Dimanakah nakal berada Satu mendatar Kita beri kesempatan pertama kepada tim A Dua menurun dong Ada enam kotak huruf A di kotak yang kedua Pertanyaannya Tumbuhan Yang hidup di Padang Pasir Kaktus Tandus Tandus Apakah tandus jawabannya Kaktus Tumbuhan itu kan Tumbuhan yang hidup di Padang Pasir Ini ada dua Ada dua pilihan Ada tiga Tiga Kalau gak kaktus berarti ratus Satu Mau air Mau air Air Ya kedua Kasian Kasian Ya cepat diputusin Kasian Kasihan Tumuhan yang hidup di Padang Pasir Kasian Apakah itu jawabannya Kasian Kasian Gantik gak ada potoknya gitu Sebentar Apakah setiap tubuhan itu nancep Bapak tahu Setiap tubuh yang tumbuh rambat Tetep aja dia nancep Nancep di mana Akarnya ada nancep Mau merembat Mau merembat Dimana kan Padang Pasir Ini orang Ini orang Bener-bener Hei Lu tim siapa Batuin kita Batuin Hei Lu tim gue Lu patut gue Lu berdebat sama Marah 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 Pegangan tangan Iya Sayang Lagi merambat Merambat Orang Padang Pasir Mau merambat Dimana Nancep itu berarti Ada proses Sengaja ditancepin Pak Ini tubuhnya nancep Atau gak ditembak Tanya Nancep lah Dia bergelantung Pak Tidak ada proses Saya nancepin Jenggot saya Tidak ada Tungguan yang kotornya Gimana itu Kadang pasir Itu kan jenggot Nah proses nancep Ada proses Menancepkan Ada nancep Ditancep Ketancap Yaudah kalau gitu ya di patonya Pak Kayak singkong mungkin menurut Nanamnya ditancep Cep Singkong Yang dipadang pasir nanam pasir siapa Pak Yang ditanamnya batangnya itu yang ditancep Kalau ditanam ini bukan ditancep Pertanyaannya bukan cara menanam tumbuhan di padang pasir Itu jawabannya Tapi tumbuhan yang hidup di padang pasir itu semua nancep Gak ada yang di tanah Ini tubuhnya di sini nih Ini pohon aneh Pak Gak ada Gak ada Semua nancep Bapak tau Tau definisi nancep Bapak tau Itu tua dong Tau Nancep itu ada artinya adalah Ketika benda tajam Sesuatu yang tajam Aduh Makanya sekolah datang masuk Saya sudah sampai ke padang pasir Coba kita lihat fotonya Tuh Semua tumbuhan di padang pasir Itu termasuk yang jauh itu nancep semua Gak ada yang terbang Tapi kan selama ini Ahli biologi pun Pak Ahli tanaman tidak pernah mengatakan Kaktus nancep di padang pasir Gak ada Pak Yang ada juga tangan kita nancep di kaktus Pak Tangan kita nancep iya Tanya Pak yang ahli tumbuhan Pak itu kaktus yang di padang pasir itu Dia tumbuhnya nancep di tanah Masa pasirnya disini Kaktusnya di ambil Kaktus terbang Nyebelin ya mukanya Iya 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 Baik Semangat Gie dan Peppy Empat menancep Pak Empat menancep Ya kan nancep Durun Gak ada yang nancep datar kan Empat menancep ada delapan kotak Ada huruf A di kotak yang ke enam Kita negara demo Demokrasi Nah karena kita negara demokrasi Maka kita menyelesaikan sesuatu dengan cara Musyawarah mufakat Nah itu namanya jiri-jiri negara demokrasi Demokrasi Selain melalui pemungutan suara Atau disebut dengan vo Voting Voting Keputusan bisa diambil dengan cara Aklamasi bisa Dengan cara Dengan cara lu aja lah Jawabannya apa tim B Biasanya KPP kalau lagi duduk Suka bener jawabannya Keputusan bisa diambil dengan cara Rame-rame Apakah itu jawabannya benar Eh rame-rame Selain dengan pemungutan suara Keputusan bisa diambil dengan cara 3 2 1 Jawabannya apa Silahkan selesai Ke keluargaan Ke keluargaan Apa dong Ya kan namanya kuis di Jawa 3 2 1 Jawabannya Dengan cara sederhana Sederhana Apakah keputusan bisa diambil dengan cara Sederhana Kurang pas Lebih rayam Pop Susah Jawabannya apa sih pak Kita buka Selain melalui pemungutan suara Keputusan bisa diambil dengan cara Baik-baik Aku ini berantem Menjara baik-baik Jawabannya benarnya apa sih pak Sederhana juga cara baik-baik loh pak Tidak ada keributan Ini dengan cara yang sederhana aja lah Belum tentu Yang sederhana itu gak ribut Tapi rame-rame juga baik-baik pak Belum tentu Yang rame-rame itu baik-baik Yang baik-baik aja bisa gak rame-rame Rame-rame kan bisa main hakim sendiri tuh rame-rame Nah itu bisa salah Ini kayak orang putus cinta ya pak ya Yang namanya juga keputusan Tapi kayak kesalahnya kayak Pertanyaannya tuh Selain lewat pemungutan suara atau voting Bisa dilakukan Kesini kok voting tuh jahat Dia arahinnya kayak yang bahasa intelektual gitu ya Keluarnya baik-baik Gadis baik-baik Gak ada gadis voting-voting Ya memang gak ada Memang gadis kan bukan tempat pemungutan suara Oke baik kita lihat Sepertinya tidak ada yang keberatan sama sekali Nggak ada Nggak ada Nggak ada Emang sign Baik-baik Kita kasih semangat dulu Kita kasih protes Sudah Sudah Mau diprotesin bingung Gue mau ngomong apa Coba Oke silahkan tim A Tiga mendatar Suara-sara keceng Ada delapan kotak Nomor A di kotak yang kedua Nah ini film yang sempat dibicarakan oleh Yang membicarakan Yang berperan sebagai wonder woman di layar lebar Namanya Gal Gadot Gal Gadot Ini pak Mau usah aja tuh bukanya ya Yang berperan sebagai wonder woman Di layar lebar Namanya Gal Sedot Wanita oke Wanita oke Apakah itu jawab Wanita benar Iya kan cantik banget Berarti dia oke dong Oke Oke Gue malah sih Ini nggak bener Yang ingin pertanyaan Ini gue nggak demen Ini gue jawabannya apa sih Ada lagi yang bertemu yang lain pak Ada yang saya keluarin yang ini Ada satu lagi pilih mana Bianca atau Pak Haji Bolot Berat dua-duanya ini Oke Tipe sekarang Tipe jawabannya Mohon di ulang pak Ya baik Perhatikan yang baik-baik ya Yang berperan sebagai wonder woman di layar lebar Namanya Pasti ada Pasti ada Ya jawabannya Jawabannya Bukan itu Jawabannya apa sih pak Baik baik-baik Baik-baik lagi Karakter Oh lebih satu Baik-baikan Apa nih Yang berperan sebagai wonder woman di layar lebar Namanya Karakter Main film Pak Kan gak usah dibilangin lagi Bapak bilang yang bermain Yang berperan Yang berperan Yang berperan sebagai wonder woman di layar lebar Itu kan gak usah diomongin lagi pak Namanya Kita namanya Pasti menanyakan pemainnya kan pak Siapa? Orang Yang berperan Sebagai wonder woman Berarti yang berperan Yang memerankan Yang bermain pak Nah iya Berarti main film kan dia Ya berarti namanya Main film Namanya Kalau ada kata berperan sebagai Kelanjutannya adalah nama orang pak Berarti mengarah pada orang pak Namanya adalah Kalau udah menggunakan kata sebagai Artinya tuh kayak berlawanan Kayak misalkan Pepi Sebagai Tapi Siapa? Lagu aja itu kan Juga dicium-dicium Dipeluknya Namanya Kesayangan Waktuku kecil Hidungku Hidungku Hidung Itu tidak ada Kata sebagai sebelumnya Karena bapak Menggunakan kata sebagai Sebelumnya pada pertanyaan bapak Artinya Sebagai itu adalah Sebagai kalimat tanya Dan nama orang Itu sebagai jawaban Seharusnya Bukan sebetulnya Kalau yang bilang itu Keseluruhannya pak Boleh Boleh Tapi ada yang boleh Sedang-sedang yang memberikan jawaban Seperti itu Soha etang Soha etang Soha etang Soha etang Pak Ketempelan Nentel ya Bapak macan Berasa Berasa ngomong sama tembok Tau gak Tunggu Baik silahkan Sekarang selanjutnya adalah Timbe Timbe Nomor berapa yang dibimbing? Yang pedek-pedek 5 menurun pasti ya Ada 5 kotak huruf I di kotak yang kedua Paling Pertanyaannya Tolong agak sedih Agak sedih Sedih minta-minta Pak Minta tuh laduk Kaulnya adalah Yang menjaga Narapidana Agar tidak mudah kabur Pengennya sipir jawabannya Sipir 5 4 3 Diam Diam Oke 3 2 Satu jawabannya Pintu Masa ya lewat kolong Yang menjaga narapidana Untuk tidak kabur itu UUD Enggak Pintu Atau Pintu deh Pak Kita kunci pintunya Jawabannya Pak Ini jawabannya kan Setuju Setuju gak Setuju gak Setuju gak Masa pintu Emang dia orang bisa menjaga 3 2 Satu jawabannya Yang menjaga narapidana Agar tidak mudah kabur Kalau gampang ketebak Dia masih kayak pintu Iya gak mungkin kan Eh lagi ma Penjara mana ada pintu Kan semuanya jeruji Dia jawabannya mau jawab itu loh Gue tau Enggak Bukan penuh tepuk Enggak Jadi jawabannya Pak Gak ada pintu Pak Terlalu biasa Ini kan semuanya kan sel Mesih Gak ada pintunya Masa saya pintu Jeruji Hei diam kok pasangan aneh Ini beneran Beneran Coba ada pikirin lagi deh Beningan Ini pintu katanya Pak Ini tolong tim B Mengambil ke Jangan diganggu Liti Ma Karena punya hak masing-masing Intimidasi Pak Mereka mengintimidasi Silahkan tim B menjawab Apa Yang menjaga Yang menjaga narapidana Agar tidak mudah kabur Cinta Oke silahkan jawabannya Pintu kita kunci Apakah pintu jawabannya Setelah yang satu ini Menjaga narapidana Agar tidak mudah kabur Bukan agar tidak kabur ya Pak Bukan tidak bisa kabur Tidak mudah Dengerin makanya Banyak omong Ada kenapa mudahnya ya Pak ya Iya Maaf ya Pak Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah